Kita wali kabar pagi, tiga orang menjadi korban ledakan mercon di Bangkalan Jawa Timur. Satu orang tewas dan dua lainnya kritis. Beginilah kondisi rumah yang hancur kena ledakan mercon di wilayah Bangkalan Jawa Timur tadi malam. Ledakan yang cukup keras membuat seorang warga dinyatakan tewas. Sementara dua orang lainnya dalam kondisi kritis dengan luka bakar di sekujuh tubuh. Petugas kepolisian dari Polres Bangkalan dibantutin Brimbok, Kolda, Jawa Timur ke lokasi kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan informasi di lapangan, mercon tersebut sengaja disediakan oleh ketiga korban untuk acara hajatan pernikahan MT pada hari minggu besok. Namun petasang yang disiapkan tersebut meledak lebih dahulu sebelum pesta pernikahan dilaksanakan. Mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan duanya masih dikerawat di rumah sakit Tera Sudi Bangkalan. Yang dua kondisi seperti apa? Yang dua seperti apa kondisinya? Yang dua orang ini kondisinya luka bakar ya. Sekejur tubuh. Yang inisial M juga luka bakar. Sedangkan inisial RS ini juga dalam kondisi luka bakar juga semua. Terima kasih.